Pilkades serentak berakhir, hasil quick count terlihat cal kades unggul. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung di delapan desa dan satu negeri pada 7 April 2022 perjalan sukses dan demokrasi. Berdasarkan hasil penghitungan cepat, quick count pilkades serentak di kota Ambuen. Untuk sebagian besar desa negeri penyelenggara telah berakhir, dapat dipastikan sejumlah nama calon kepala desa terpilih. Dari hasil quick count tersebut, meskipun masih bersifat sementara, karena masih menunggu hasil real count, publik dapat mengetahui siapa saja pemenang pilkades serentak dari delapan desa dan satu negeri adat yang berlangsung Kamis 7 April 2022. Sekretaris Kota Ambon, Agus Riri Masse, yang juga Ketua Panitia Pilkades serentak tingkat Kota Ambon dalam konferensi pers pada Kamis 7 April di Balai Kota, mengetahkan Hasil sementara untuk desa Galala, sementara unggul atas nama Jemi Majoris. Untuk desa Nania, Laana, desa Hunut Yondri Kapu, negeri hatiwe kecil Josias Muriani, desa negeri lama Otnil Maitimu, desa Poka Martina Kelbulan, desa Waheru Usman Eli, dan desa Wayame Syamsuddin Menur. Pada kesempatan tersebut, Sekot belum menyampaikan hasil quick count untuk desa Lata, karena masih dalam proses penghitungan. Namun dilihat dari perolehan suara sementara unggul calon kades atas nama Hansye Totomuto. Disebutkan hasil quick count masih bersifat sementara. Untuk penghitungan manual atau real count masih dalam proses dan nantinya akan divalidasi oleh KPPS sebelum diumumkan. Sekot bersyukur pilkades serentak berlangsung dalam situasi yang kondusif, lencer, amain, dan tertib. Riri Masih juga atas nama pemerintah kota Ambon menyampaikan, terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di delapan desa dan satu negeri yang telah berpartisipasi pada pilkades serentak. Pelaksanaan pilkades serentak ini dapat berjalan dengan damai, tenang, dan aman. Atas nama pemerintah kota Ambon, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya delapan desa ini dan satu negeri yang telah berpartisipasi dalam pelaksanakan pilkades serentak. Pilkades serentak ini terlaksana atas dukungan dan partisipasi daripada masyarakat, dan semua stakeholder pendukung termasuk pihak keamanan dari kepolisian, TNI, Setuan Polisi Pembangun Peraja, maupun dari dinas berhubungan dan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu pemerintah kota Ambon memberikan apresiasi yang sedikit-sedikitnya kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan pilkades ini juga... Dirinya juga menyampaikan apresiasi semua pihak termasuk pihak keamanan dari kepolisian, Satuan Polisi Pembangun Peraja, maupun dari dinas berhubungan dan komponen lainnya yang terlibat. Dirinya menandaskan perhitungan real count akan dilakukan oleh KPPS, dan hasilnya akan diumumkan secara resmi. Sesuai jadwal, semua kepala desa ini dan raja negeri adat terpilih akan dilantik wali kota Ambon dari Calohana Pesi pada minggu ketiga bulan April.